Zoxna Micro Grenade Launcher Yang pertama adalah produk inovatif yang diransyang untuk penggemar airsoft dan permainan simulasi pertempuran. Alat ini memberikan pengalaman bermain yang lebih realistis dan juga mendalam, di mana akan meningkatkan strategi serta taktik yang digunakan dalam permainan tersebut. Alat ini beratnya sekitar 90 gram dan bisa menembakkan 40 bola sekaligus. Dilengkapi dengan mekanisme peluncuran yang kuat, Zoxna Micro Grenade Launcher mampu menembakkan beberapa peluru airsoft sekaligus dalam satu tembakan dan akan menciptakan efek yang mengejutkan serta efektif dalam permainan. Tapi sayangnya waktu pengisian alat ini cukup lama ya guys. Dan untuk harganya ada di sekitar 1 juta rupiah. USFA Zip 22 Senjata ini menggunakan kaliber 2-2 dan punya mekanisme semi-otomatis yang efisien yang memungkinkan penggunanya untuk menembakkan peluru dengan akurasi yang baik dan kecepatan yang memadai juga guys. Meskipun terbuat dari bahan plastik, bobotnya hanya 15 oz lho. Fitur utamanya adalah 2 pegangan kokang. Yang pertama adalah zip load untuk memuat peluru pertama dari magasin. Dan yang kedua adalah zip restrike untuk menarik pelatuk tanpa memuat peluru. Sayangnya zip restrike tidak disukai oleh masyarakat sehingga produksinya tuh dihentikan. Tapi nyatanya pistol ini masih bisa dibeli dengan harga 3,5 juta rupiah. Silent Circle Salvo 12 Shotgun Silent Circle Salvo 12 merupakan perdam suara yang inovatif khusus untuk senapan di mana dirancang untuk meningkatkan kenyamanan dan kinerja saat sedang menembak. Panjangnya dapat disesuaikan mulai dari 15 hingga 30 cm tergantung pada tugasnya seperti berburu ataupun menembak sasaran. Dengan berdam ini, suara yang dihasilkan dari senjatanya akan berkurang hingga sekitar 137 desibel ketika panjangnya diatur pada ukuran maksimum ya guys. Namun perlu diingat bahwa berat senjata akan bertambah sekitar 595 gram hingga 978 gram. Browning Bug Mark Rifle Browning Bug Mark Rifle adalah senapan kaliber 22 di mana dirancang untuk menawarkan kinerja yang andal dan akurasi yang luar biasa dan menjadikannya pilihan yang populer di kalangan penggemar menembak serta pemburu. Sayangnya menurut situs web Browning, senapan ini sudah tidak diproduksi lagi tapi masih dapat dibeli seharga sekitar 7,5 juta rupiah. Senapan ini juga dilengkapi dengan majalah 22LR dengan kapasitas 10 putaran yang beratnya bervariasi tergantung pada versinya. Versi karbon pastinya lebih ringan daripada versi stainless steel ya guys. Dan para pengulas menyukai keseimbangan serta kenyamanan dari senapan ini namun desainnya lah yang tidak disukai oleh orang-orang lho. Nah bagaimana pendapatmu tentang senapan ini guys? Pulsefire UPF Ini adalah produk yang unik yaitu sebuah flamethrower bawa laras. Harganya sekitar 9 juta rupiah dan bisa menembakkan api hingga 8 meter jauhnya. Kamu bisa milih bahan bakar yang kalian inginkan seperti bensin, diesel atau campuran bensin dan juga kerosin. Tangki bahan bakarnya berkapasitas sekitar 1 liter dan tersedia juga reservoir khusus yang berkapasitas 12,5 liter ya guys. Alat ini menggunakan baterai sebesar 2200 mAh yang akan mengunci pelatuk jika baterainya sudah hampir habis. Flamethrower ini pun terbuat dari aluminium yang ringan sehingga beratnya hanya 2,6 kilogram. Cocok banget deh guys digunakan untuk pertahanan rumah atau hanya bermain dengan teman. Bagaimana menurut kalian? Efek Strange Hero Arrow Apa ini? Busur panah atau pistol? Ya sebenarnya ini disebut arrow pistol yang bisa dipakai seperti Robin Hood zaman sekarang lho. Alat ini beratnya hanya 1,3 kilogram dan bisa menembak hingga jarak 30 meter. Kamu bisa menembak sekitar 8 kali dengan satu pengisian daya lho. Namun jangan dianggap mainan biasa ya, ini tuh alat serius untuk berburu dengan tenaga yang kuat banget. Harganya juga serius lho, sekitar 16 juta rupiah. Idigan Lashy 2.0 Ini adalah senapan yang mengubah cara pandang orang-orang lho guys. Banyak yang bilang bahwa alat ini menawarkan desain yang ringkas dan lipat, di mana memungkinkan penggunanya untuk membawanya dengan mudah saat berburu ataupun sekedar menembak di lapangan. Fitur utamanya meliputi sistem pengisian udara yang mudah dan juga efisien, di mana memungkinkan pengguna untuk mengisi tabung udara dengan cepat dan juga aman. Ini adalah senapan udara yang bisa menembak lebih dari satu peluru, tapi tetap akurat seperti sebuah senapan single shot. Beratnya sekitar 2,2 kg jika tanpa bidikan dan kapasitas silindernya sampai dengan 152 cm3. Ada beberapa pilihan kaliber juga ya, seperti 4,5 mm, 5,5 mm, 6,35 mm, dan juga 7,62 mm. Jika kalian tertarik, alat ini dijual seharga sekitar 17 juta rupiah. Anyways, cukup sampai disini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!